Gampang, kau-kau, buka-kalau. Gak bisa, gampang, gak senjata pula. Gampang. Hendak melakukan tawuran, puluhan remaja di Palembang, Sumatera Selatan terjaring patroli polisi. Dari tangan puluhan remaja itu polisi menyita puluhan senjata tajam. Kepolisian sektor Seberang Ulus 1 Palembang pada Jumat Subuh menangkap puluhan remaja dan pelajar di jalan Kiai Haji Wahid Hashim, kecamatan Seberang Ulus 1 Palembang. Mereka ditangkap polisi yang sedang melakukan patroli kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRIED selama bulan puasa saat mereka hendak menyerang warga lain. Dari tangan para remaja dan pelajar ini, polisi menyita barang bukti puluhan senjata tajam berbagai jenis. Menurut keterangan kapal resabes Palembang, enam dari puluhan remaja itu akan diberi tindakan tegas terukur dengan cara ditahan di sel tahanan karena membawa senjata tajam untuk memberikan efek jerah. Tak hanya mengamankan para remaja yang hendak berkelahi, polisi juga mengamankan beberapa remaja yang tengah asik pesta miras di bulan puasa. Sebelumnya sering terjadi kegelayan, ketahuran, atau kelompok. Kemudian kita melakukan tindakan antisipasi sehingga pada saat satu hari kita melaksanakan jalan puasa ke hari pertama ini, kami dapat menyita barang bukti sajam sebanyak 20 senjata tajam. Yang dimana dari 20 senjata tajam ini kita dapatkan hasil antisipasi kelihatan KRGD. Jadi pada saat mereka persiapan, mereka berkumpul, kita lakukan tindakan untuk menggubarkan, menggeledah dan menggubarkan. Dan kemudian juga ada 8 orang yang pada saat pelaksanaan bulan Suci Romaten ini, yang pertama, mereka kita dapatkan, kita tangkap, sedang melakukan pesta miras. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Jane Kameraman M. Febrian, PBTV mengaparkan. Jangan lupa untuk menggubarkan.